Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du Sahabat keluarga muslim, kembali lagi kita di program Halo Ustadz Ada pertanyaan, insyaallah ada jawabannya Bersama saya, Ruchi Ardi Yang akan menemani antum semuanya di 30 menit depan Yang seperti biasa, saya sudah menyiapkan 3 pertanyaan Yang nantinya akan kita bahas bersama-sama dengan para narasumber kita Yang insyaallah sudah sangat fakih dalam kejelamuannya Seperti biasa ya, sahabat keluarga muslim, sebelum saya bacakan Alhamdulillah kita saat ini sudah di episode 87 Artinya sudah banyak sekali Pembahasan-pembahasan yang sudah menambah wawasan kita ya teman-teman Semoga teman-teman yang terus menyaksikan program ini Bisa terus istiqomah dalam niat untuk memperbaiki hal-hal yang memang kita sifatnya belum tahu Ataupun buat teman-teman yang memang sudah tahu untuk mengingatkan kembali sifatnya ya teman-teman Saya ingin menganggatkan juga untuk terus berdonasi ya Salam TV Peduli agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa, saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 085296671046 Apabila untung semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut panang agama Silahkan tanyakan langsung Baik, di segmen yang pertama ini kita coba hubungi Ustadz Roshid Halo Ustadz, Assalamualaikum Waalaikumsalamu Rahmatullahi Wabarakatuh Ustadz, apakah benar ada istilah keteguran pada bayi sehingga membuatnya menjadi demam atau sakit? Mohon pencerahannya Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahim 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 Keteguran pada bayi memang sebagaimana disampaikan oleh Nabi SAW Ini disebut dengan Ain Penyakit Ain Penyakit Ain itu adalah orang yang melihat seorang Dan dia tidak mengucapkan Masya Allah Maka pada akhirnya Apa namanya ini Yang dilihatnya ini menjadi sakit Apalagi anak-anak Itu tadi bayi dalam pertanyaannya Makanya kata para ulama Ketika kita memang Apa namanya ini Keluar rumah Maka kita banyak doa Banyak doa ya Di antara doa-doa yang bisa kita bacakan kepada Anak kita Yang laki-laki Maksudnya Kata Nabi SAW Bahwa kalau kita keluar rumah Maka kita berdoa kepada Allah Agar anak kita yang laki-laki ini Dijaga oleh Allah Aku menjadikan Engkau ya Allah Pelindung kepada anakku ini Aku menjadikan Engkau ya Allah Sebagai pelindung terhadap anakku ini Dari segala pengaruh syaitan Dan dari segala binatang yang mengganggu Dan dari segala mata yang buruk Pandangan yang buruk Kalau dia perempuan tinggal dirubah domirnya Aku menjadikan Engkau ya Allah Pelindung kepada anak putriku ini Dari segala gangguan syaitan Dan daripada segala gangguan binatang Dan juga dari Apa namanya ini Mata yang buruk Pandangan yang buruk Nah itu cara kita Jadi ketika kita keluar rumah Begitu kita lakukan Jadi bukan kita membawa Apa istilah orang itu Bawa jarum Bawa gunting Ini tidak benar Itu khurupan Bahkan itu bisa lari kesyirikan Itu doa yang kita baca Kemudian baca doa Doa rumah dan lain-lain Sebagainya Tentunya demikian Maka kita katakan Kalau anak itu memang Apa namanya Terkena penyakit air Maka caranya dua Pertama adalah Kita meminta Kalau kita tahu orangnya Ya orangnya tahu Mungkin karena Kita tadi umpamanya Nangisnya itu mulai dilihat oleh Si polan itu umpamanya Maka kita datangi si polan itu tadi Lalu kita minta Bekas mandinya Atau bekas air wuduknya Lalu kita mandikan anak kita Dengan bekas air Atau bekas Bekas mandi Yang memang kena badan orang ini tadi Atau bekas wuduknya Kita mandikan anak kita tadi Itu caranya Kalau kita tahu Siapa yang Melihat itu tadi Yang akhirnya dia nangis Di demam dan segala macamnya Jadi kita ambil sisa air wuduknya Sisa mandinya Kalau kita tidak tahu Maka kita meruqyah syara'iyah Anak kita ini Dengan cara apa? Kita pegang badannya Atau kita sambil gendong Kita membacakan Disitu ayat kursi Kita membacakan Al-Ikhlas Kita membacakan Al-Falaq Kita membacakan Al-Nas Mudah-mudahan Allah SWT Mengangkat penyakitnya Dan jangan kita lupa berdoa Selalu kepada Allah Agar Allah SWT Menjaga anak kita Memberikan ketenangan Kepadanya Wallahu ta'ala Iya syukran jazakullah khairan Ustadz Roshid Atas penjelasan Dan jawaban yang Masya Allah Teman-teman Ini istilah keteguran ini Sebenarnya udah Cukup familiar ya Di telan kita ya Jadi Apabila ada bayi Yang kadang mungkin Nangisnya Apa namanya Kalau istilahnya Ciar-ciar Atau Nangisnya itu super Apa ya Apa namanya Teriak-teriak gitu ya Histeri Sampai didiamkan pun Sedikit sulit Nah ini banyak sekali orang Menganggapnya ini adalah Keteguran Kemudian disertai dengan Panas Atau demam tinggi Nah penjelasan dari Seterusnya tadi adalah Bahwasannya Ini merupakan salah satu Tanda dari penyakit Ain teman-teman Dimana penyakit Ain ini adalah Orang yang melihat Apa namanya Manusia Atau dalam hal ini Bayi misalnya Dengan Kekagumannya Namun dia tidak Mengucapkan Masya Allah Nah ini bisa jadi Dari sini timbulnya Sehingga Yang menyebabkan Anak bayi tersebut tadi Menjadi sakit Nah tadi disampaikan oleh Ustaz Rasid Bahwasannya memang Sebaiknya sebelum kita Hendak keluar rumah Ataupun Beraktifitas yang memang Cipatnya Mau keluar rumah Perbanyak doa Sebelum kita keluar rumah Perbanyak doa Ketika kita Hendak keluar rumah Nah doa-doanya tadi Banyak disampaikan oleh Ustaz Rasid Salah satunya Memang yang familiar sekali Kita diajarkan dari kecil Adalah Trikul ya teman-teman Biasanya trikul Terikul Kul huwallah wa ahad Kemudian Kul a'udzubi'il falak Kemudian dengan Kul a'udzubi'il nas Ada al-ikhlas Ada al-falak Dan an-nas Nah ini teman-teman Kita lafazkan terus Ini surat yang Cukup mudah ya Dihafal dari kita kecil Bahkan sudah diajarkan Untuk dihafal Ini teman-teman Sebuah amalan Yang sebenarnya Tidak memakan Waktu cukup banyak Tapi dengan kita amalan Insya Allah Mudah-mudahan Kita Anak-anak kita Berhindar dari Penyakit Ain Atau Orang-orang yang berusaha Melihat kita Atau Lupa Menyebutkan Masya Allah Ketika melihat Seorang tersebut Semoga tercerahkan Sahabat keluarga muslim Nanti akan kita lanjutkan Di segmen yang kedua Jangan kemana-mana Tetap di program Halus Ustaz Apakah pawang hujan itu Beneran ada Ustaz Mohon pencerahan Ustaz Sahabat keluarga muslim Kembali lagi Kita di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insya Allah Ada jawabannya Tadi kita sudah Mendengarkan ya Jawabannya Ustaz Roshid Di segmen yang pertama Terkait tentang Istilah keteguran Pada bayi Dimana tadi Ustaz Roshid Sudah sampaikan Di segmen yang pertama Dan teman-teman Buat yang ketinggalan Pembahasan kita tadi Jangan khawatir Jangan takut ya Nanti bisa saksikan Di channel youtube Salam Televisi Untuk versi lengkapnya Nah di segmen kedua ini Kita akan membahas Tentang pawang hujan Teman-teman Nah pawang hujan ini Seperti apa sebenarnya Belum saya bacakan detailnya Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Puduli Agar kami bisa terus Mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustaz Dengan cara chat Ke nomor whatsapp 085296671046 Apabila antum Semuanya miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penang agama Silahkan tanyakan langsung Ya langsung aja Di segmen yang kedua ini Kita coba hubungi Ustaz Muslim Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Apakah pawang hujan itu Beneran ada Ustaz Mohon pencerahan Ustaz Wallahu ta'ala Alhamdulillah Secara praktik Ada yang dikatakan Dalam istilah Syari Baik dalam hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Ataupun Akualu sahabah Dikatakan adanya Yang dimaksud dengan Kahin Maka Kata Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Man ata kahinan Bagi orang-orang Yang datang kepada Kahin Kahin disini adalah Orang-orang Yang bekerja sama Dengan jin Dengan syaitan Untuk menyesatkan manusia Maka orang-orang Yang mendatangi Kahin Atau Orang yang Bekerja sama Dengan jin Ataupun syaitan Maka mereka Dikatakan Lakot Kafar Bima Unzila Ala Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Maka dia telah Mengkufurkan Apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Nah Kata kahin Ini adalah Dalam segi praktek Banyak Dan luas Ada yang kemudian Berusaha untuk Mendamaikan Atau memisahkan Pasangan suami istri Ada prakteknya yang Menahan dari Hujan Yang telah Ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ada yang berusaha Untuk Menggabungkan Cinta Antara orang yang Benci Jadi banyak praktek Dalam perdukunan ini Dikatakan Apabila dia Melakukan Ritual-ritual Dikatakan Kemudian dia Membaca mantra-mantra Atau dengan Benda-benda tertentu Yang kita saksikan Adalah misalnya dengan Suatu benda Yang diputar-putar Atau Alat-alat dapur Bawang Seperti bawang Cabai Dan sebagainya Yang ditancapkan Misalnya Maka ini adalah Satu praktek Perdukunan Kenapa? Karena tidak ada Hubungan sebab Akibat Karena dikatakan Ada dua Pondasi Pokok Di dalam Menilai ini Jatuh kepada Kesirikan atau tidaknya Boleh atau tidaknya Pertama dikatakan Adalah Sebab Dalil Ada atau tidak Dalil Yang memerintahkan Dalam Praktek yang dilakukan Yang kedua Adanya hubungan Sebab Akibat Maka dikatakan Perakhiran cuaca Ketika kita melihat Ini adalah Berdasarkan Ilmiah Dan berdasarkan Hubungan Sebab Akibat Maka secara hukum Boleh kita beriman Mempercayainya Akan tetapi Ketika dukun Dengan Menancapkan Bawang Kemudian Cabin Dan sebagainya Mengatakan Ini adalah Penolak dari Datangnya hujan Apakah Bisa dibuktikan Secara ilmiah Maka tidak Apakah ada Dalilnya secara Konkret Maka dikatakan Tidak Maka jatuhnya Kepada praktik Perdukunan Allah Ta'ala Masya Allah Ya Syukur Jazakallah khairan Ustaz Muslim Atas penjelasan Dan jawabannya Masya Allah Ya teman-teman Perlu kita ingat tadi ya Kata pertama yang disampaikan Oleh Ustaz Muslim Allah Wallahualam Jadi memang ini Hanya Allah yang tahu Teman-teman Tapi memang Pembahasan yang tadi Disampaikan oleh Ustaz Muslim Secara praktik Sebenarnya Orang yang bekerja sama Dengan jin itu Bisa dibilang Sukup banyak Teman-teman Jadi Bisa aja memang Orang yang bekerja sama Dengan jin itu Aktifitasnya banyak ya Bisa Macem-macem Ada yang Ya bermain dengan Ya sesuatu yang memang Tidak kita bisa Anggap Kok bisa ya Gitu lah Memang manusia itu Kayaknya gak Mustahil melakukannya Tapi karena adanya Manusia yang bekerja sama Dengan jin Sehingga sesuatu itu Bisa menjadi Mungkin Seperti itu teman-teman Dan biasanya Ini pembahasan yang memang Saya sendiri juga Kurang memahami ya Teman-teman ya Nanti teman-teman Kalau ingin memahami Lebih dalam tentang Jin dan syaitan Kita juga Di Salam TV Ada program Mengenal alam jin dan syaitan Yang tayang setiap kamis Ya Di kamis malam Pukul 20.30 Teman-teman Untuk lebih tahu Tentang jin dan syaitan Bisa saksikan nanti Setiap kamis Program mengenal alam jin Teman-teman ya Ini memang Tadi pembahasan dari Ustaz Muslim Bahasanya Wallahualam ya teman-teman ya Semoga nanti Kedepannya Kita bisa memperdalam lagi Pembahasannya seperti apa Dan Semoga teman-teman Yang bertanya tentang hal ini Nanti bisa saksikan ya Jangan lupa Nanti akan kita lanjutkan Di segmen yang ketiga Jangan kemana-mana Tetap di program Hal Ustaz Ustaz Apa yang membuat manusia Itu bisa melemah imannya Mohon pencerahan dan nasihatnya Ustaz Sahabat keluarga Muslim Kembali lagi kita di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insya Allah Ada jawabannya Tadi kita sudah mendengarkan Dua jawaban ya Dari Ustaz Roshid Dan Ustaz Muslim Yang pertama Tentang keteguran pada bayi Kemudian yang berikutnya Tentang pawang hujan Buat teman-teman yang ketinggalan Jawaban-jawaban Yang sudah kita bahas tadi Teman-teman jangan khawatir Bisa saksikan nanti Di channel Youtube Salam Televisi Nah di segmen yang ketiga ini Kita akan membahas Tentang iman teman-teman ya Iman Keimanan seseorang Sebelum saya bacakan detailnya Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus Mengudara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustaz Dengan cara Checker Merot 085296671046 Babila antum Semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penang agama Silahkan tanyakan langsung Di segmen yang ketiga ini Kita akan coba hubungi Ustaz Zulhaq Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Apa yang membuat manusia Itu bisa melemah imannya Mohon pencerahan dan nasihatnya Ustaz Iman itu memang Dia akan bertambah Dan pula akan berkurang Itulah kita sebagai manusia Menunjukkan bahwa kita Bukanlah makhluk yang sempurna Pasti ada kesalahannya Pasti ada masa kita itu Akan meningkat ibadahnya Dan bahkan parahnya juga Ada kadang masanya Kita akan menurun Keimanan kita Ibadah kita Nah apa yang menyebabkan Ya iman kita itu Menjadi melemah Di antara penyebabnya Iyalah memang Ya kurangnya Kita memahami Agama ini Ataupun kita meninggalkan Agama ini Dengan cara Tidak mau mempelajarinya Meninggalkan majlis ilmu Ini di antara Cara ataupun penyebab Orang memiliki Keimanan yang lemah Kita itu makin meningkat Keimanan kita Dan ketakuan kita Tidak kita makin Mengenal Allah SWT Dan mengenal Allah Dengan cara kita Mempelajari wahyunya Al-Quran Atau mempelajari Hadis Nabi SAW Maka ini Ini harus kita lakukan Kalau kita mau Meningkatkan Imanan kita Meningkatkan Ibadah kita Kepada Allah SWT Dan kalau kita Meninggalkannya Meninggalkan Majlis ilmu Tak mau mempelajari Agama ini Mulailah hati kita Menjadi gersang Tidak mendapatkan Tidak mendapatkan Ketenangan Tidak mendapatkan Rahmat Karena Meninggalkan Ajaran agama Ini di antara Penyebab Ataupun faktor Yang bisa dikatakan Termasuk faktor Yang terbesar Ketika seorang Muslim merasakan Lemahnya Iman Karena dia Meninggalkan Ajaran agama Islam Yaitu Tidak mau Mempelajarinya Tidak mau Mengkaji Al-Quran Waktunya Hadis Nabi SAW Kemudian Ia juga Di antara Penyebabnya Ia meninggalkan Kewajiban-kewajibannya Seperti Laki-laki Solat berjamah Ditinggalkannya Ini juga Di antara Faktor Yang bisa Menemahkan Keimanannya Atau Dia tidak mau Beri infak Dan bersedekah Atau Dia melalikan Solatnya Ataupun Kewajiban-kewajiban Lainnya Ini di antara Faktor Yang bisa Menemahkan Keimanannya Jadi bagaimana Caranya Untuk meningkatkannya Kembali Dengan cara Melawan Godan-godan Setan Besikan-besikan Yang tidak baik Dia harus Awal rasa malasnya Dia pergi Mengaji Mempelajari Al-Quran Maupun Hadis Menghadiri Majlis Ilmu Kemudian Dilaksanakan Ibadah kepada Allah Yang wajib-wajib Termasuk juga Yang sunnah-sunnah Dia kerjakan Dan dengan ini Insya Allah Akan meningkatlah Keimanan yang tersebut Makin baguslah Kualitas ibadahnya Dan yang paling penting Juga adalah Mencari teman-teman Yang soleh Karena teman-teman Memiliki pengaruh Yang sangat besar juga Dalam kehidupan kita Bukankah hari ini Banyak anak muda kita itu Yang jatuh Kepada kemasjatan Yang jatuh Kepada narkoba Pada tindakan-tindakan Kejahatan Karena temannya Yang tidak bagus Setelah pergaulan Maka kita juga harus Memperhatikan Siapa teman kita Ataupun teman Anak-anak kita Jangan sampai mereka Berteman dengan Orang-orang yang tidak baik Sehingga mempengaruhi Akhlak mereka Mempengaruhi Iman mereka Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Nabi mengatakan Dalam sebuah hadis Seorang itu Tergantung dengan Agama sahabatnya Dia kan terpengaruh Dengan akhlaknya Dengan agamanya Pemahamannya Akidahnya Itu pengaruh Daripada teman Termasuk juga Tentang masalah narkoba Pengaruh Daripada teman Maka andalah Kalian kata Nabi Memperhatikan Siapa yang dia temani Maka temanlah Orang-orang yang soleh Itu diantara perintah agama kita Wallahu ta'ala Iya Syakran jazakallah khairan Ustaz Zulham Atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah Nah teman-teman memang Quadrat ya Atau kita bisa bilang Sebagai seorang manusia Kita ini mengalami Yang namanya Fase iman itu naik turun Namanya futur teman-teman Kalau kita sedang melemah iman Nah ini Banyak sekali Sebenarnya penyebab ya Teman-teman ya Salah satunya Atau salah duanya ya Salah satunya adalah Kurangnya kita Apa namanya Memahami Konsep agama kita Agama kita ini Sebenarnya Nyuruh kita ngapain sih Itu mungkin kita Kurang memahami konsep disitu Kemudian berikutnya adalah Kurangnya kita Kemajelis ilmu Nah kurangnya Kita konsep agama tadi Karena kita kurangnya Kemajelis ilmu teman-teman Ini Saling berkaitan Jadi Memang Aktifitas dunia kita Misalnya bekerja Atau Yang memang sifatnya Menguras banyak waktu kita Tapi kita melupakan Yang namanya ibadah Sholat Khusususnya disini Sholat iman waktu ini Kita tinggalkan Ini bisa menjadi Makin melemahnya Iman kita Belum lagi Apa namanya Godaan-godaan lain Seperti misalnya Sosial media Bermain-main di sosial media Yang menghabiskan waktu Game dan lain sebagainya Yang dimana kita juga Apa namanya Jadi lupa Jadi lupa akan ibadah Nah disinilah kita pentingnya Ada teman yang Mengingatkan Jadi kita bukan hanya teman Untuk bercerita Kongkuh Nongkrong Dan lain sebagainya Untuk teman-teman ngopi Teman-teman main game Kita juga perlu teman-teman Yang satu sirkel Atau satu pertemanan kita tersebut Juga mengingatkan kita Kepada Allah Jadi ketika kita Misalnya lagi nongki Ada azan Kita juga sama-sama Ke masjid Bukan hanya nongkinya aja Bareng Tapi ibadahnya juga Bareng-bareng Nah ini kita memerlukan Teman-teman yang seperti ini Teman-teman Jadi kalau kita ngerasa Sirkel kita itu Menjauhkan kita dari ibadah Ini juga salah satu Yang menyebabkan Melemahnya iman kita Jadi Pilih teman itu adalah Sebenarnya harus teman-teman Kita harus pilih teman Karena Kalau kita tidak pilih-pilih Bisa jadi teman-teman Yang tidak kita pilih-pilih itu Malah menjemuskan kita Atau menjauhkan kita Di Allah SWT Semoga terserahkan Buat sahabat keluarga muslim Tidak terasa kita sudah Di penghujung episode 87 Namun sebelum saya akhiri Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Buduli Agar kami bisa terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat Nomor WhatsApp 08529-667-1046 Babila antum Semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut panang agama Silahkan tanyakan langsung Akhirnya Saya Ruchi Ardi Bersama seluruh kerabat kerja Yang bertugas pamit undur diri Mohon maaf Apabila ada salah kata Kita akhirnya dengan doa Kapratum Majelis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.